Kita melihat di bawah pohon jati yang lumayan banyak, pohon jati hutan kampung ini ya. Nah ini tipe panta merah dari bahan kayu jati berkombinasi dengan anyaman bambu, sangat sadu sekali ya. Pemandangan perumahan yang lumayan langka dan kebanyakan tutup seperti ini. Karena kantornya orang desa itu di sawah ya. Sampai ngidum dikong kata seng lerek tuh ini? Oh. Seng ya? Nek menikolah tuh ini masih ngidum lebet ganteng. Bangsul pak. Puan panas kok. Oke, jadi banyak rumah yang gentengnya ngelerek yang pinggir ini, ini dan juga ini. Mungkin kesana-kesana juga banyak sekali dan infonya yang rumah daerah kesana juga banyak yang ngelerek nanti kita melihat kesana. Dan banyak juga pohon-pohon tumbang yang atasnya ini ya. Ini dan juga ini. Sampai jatuh ke bawah. Dengan pemandangan perumahan gepuk lulang, jejir tiga di depan kamera itu ya. Dan juga pemandangan pohon jati yang sangat rindang, banyak sekali. Dari sini terdengar suara burung-burung liar, burung perkutut, mungkin ya. Bukan satian mas. Gak todol. Ini di sini. Apa? Eh, jagungnya tiang ya. Ini di sini. Apa? Di bawahan pun terlalu enak ya? Tuhan, wak. Tuhan tua. Tuhan tua. Kalau tua itu di bawahan sudah enak ya atas. Ini ada rumah. Gepuk lulang berkombinasi dengan jublu. Yang sampingnya ada kandang sapi. Dan kita lanjut ke sana. Ke arah bisa Kedung Satrian. Lewat jalur yang mungkin jarang teman-teman lihat nanti ya. Pokoknya asik banget dan seru. Pemandangannya sangat sahju sekali. Pokoknya diconton terus. Nanti videonya sampai selesai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita sampai ke pertigaan desa Karang Tengah. Buka ke kiri bisa sampai masuk ke rumah-rumah desa Karang Tengah ya. Dan kita yang juga review di desa Karang Tengah. Jadi kita yang belok yang ke kanan. Itu ada aktivitas itu itu. Memberi mangan sapi ya. Nah ini kita mampir ke rumah warga ya. Di tempat kamera itu ada rumah baru. Terima kasih telah menonton. Tidak duduk. 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 Ada yang dapat. Tidak duduk. Tidak duduk dulu. Tidak 사건 apa? Ini oke. Tidak duduk yang dulu. hebat ini melihat rumah warga katanya kemarin angin kencang banget ngereh angin sakit ngetan udah jadi seperti itu gentengnya ngelerek semua inilah kejadian apa itu kemarin hujan apa itu enggak hujan terlalu deras enggak tapi anginnya sangat kencang sekali fenomena alam sebelum maghrib kemarin kalau nggak salah ya jadi banyak rumah yang gentengnya ngelerek yang pinggir ini ini dan juga ini mungkin kesana-kesana juga banyak sekali dan infonya yang rumah daerah kesana juga banyak yang lerek nanti kita melihat kesana dan banyak juga pohon-pohon tumbang yang atasnya ini ya ini dan juga ini sampai jatuh ke bawah jadi kemarin sore itu sangat kencang sekali anginnya karena di berdesanya gentengnya enggak genteng seperti nggak seperti di kota ya kalau di kota itu satunya aja berat lima kilo atau beberapa itu jadi enggak mungkin mebat kalau di desa masih genteng jadul seperti ini yang di depan ini perumahan untuk tempat damen kering dan kandang sapi ya sampai ngizir-ngizirnya kata singkarek turin nih nek oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh yang menikulah turinnya masih gedeh melibatnya genteng eh eh tapi tapi yang buatan udang terus buatan geluduk ya lagi lagi nge-anggih anginnya langgan buatan terlalu suai yang di sini kan sebut satirnya maghrib nih lah eh 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 wangso ngaritnya teni eh mending sawai dewi eh jagungnya tiang di aniko dingin apa di bawang bontas enak ya hehehe hehehe kalau tua itu dibakwan enggak enak ya tos kalau dibakwan itu yang jagung masih muda seperti inilah kegiatan warga desa pagi hari sangat berbeda sekali sama kegiatan di kota kalau di kota itu pegang ballpoint di kantor yang dingin AC nya berase ya kalau di desa seperti ini jadi pantas saja kalau kebanyakan orang desa itu tua umur tua-tua masih sehat masih bisa bekerja di sawah tarono sehaku yoh tanrili rono pengkarunai fangsul Pak hehehe bon panas oke kita melewati di bawah pohon jati yang lumayan banyak pohon jati di hutan kampung ini ya Pak dari sini kita kembali berhenti sebentar ya berhenti sejenak langsung mas lalu lalang satu dua warga desa pulang dari sawah ataupun dari tegalan ya karena sudah mulai agak anget ini suacanya mungkin sekitar sepuluhan ini ya dengan pemandangan perumahan kepolulang jejir tiga di depan kamera itu ya dan juga pemandangan pohon jati yang sangat rindang banyak sekali dari sini terdengar suara burung-burung liar burung perkutut mungkin ya telang seperti itu dan juga sedikit suara nyanyian ayam-ayam yang pada bermain ya dan juga sedikit suara hembusan angin yang mehembus pepohonan di sekitaran sini dan kemarin sore itu angin lebar campur hujan di perdesaan ya khususnya di kabupaten Burra dan di dari desa sendang dari desa karang tengah ini banyak rumah yang genteng yang lerek dan juga itu di depan kamera pohon jati banyak yang tumbang atasnya itu ya jadi sampai seperti itu sangat mengerikan dan juga kemarin juga saya takut ambil videonya kebanyakan di depan rumah kalau angin lebat seperti itu ya takutnya itu kalau rumahnya ambruk jadi antisipasi pada di depan rumah di tritisan yang penting tidak kehujanan seperti itu kita lanjut jalan ke sana yang belum pernah kita lalui jalan ke sana ya yang katanya bisa tembus desa gedung satrian pokoknya ditonton terus videonya nanti sampai selesai untuk teman-teman yang baru menonton video ini baru menemukan channel ini mungkin belum di subscribe tolong di subscribe dulu ya biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sobunti Sobura dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang ini ada rumah yang berada di pinggiran ya ibu kita melewati di bawah pohon yang lebat di sepanjang jalan ada seperti ini dengan jalan yang sudah lumayan mulus ini kalau sudah cor-coran kita yang ke sini terlihat rumah-rumah gepuk lulang nah ini di depan kamera dari bahan kayu jati berkombinasi dengan anyaman bambu sangat sadu sekali ya pemandangan perumahan yang lumayan langka dan kebanyakan tutup seperti ini karena kantornya orang desa itu di sawah ataupun di pergalan selamat menikmati terlihat banyak rumah yang bahan kayu jati dan anyaman bambu kalau yang permanen dari tembok malah kelihatannya nggak ada ya nah seperti ini semoga teman-teman yang kelahiran dari desa Karangtengah ini bisa melihat situ ini ya dan bisa untuk bernostalgia gombah bisa untuk tombol kangen kampung halamannya yang mungkin sudah lama merantau di kota sudah lama merantau di luar negeri belum bisa pulang hanya ada rumah kekuk lulang berkombinasi dengan jublu yang sampingnya ada kandang sapi selamat menikmati selamat menikmati your